Cara daftar atau registrasi baru akun MESAPK BKN ini untuk P3K Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jangan Sepatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara daftar atau registrasi Untuk akun MESAPK BKN ini bagi P3K untuk tahap baru Nah langkah pertama teman-teman silahkan buka sebuah browser Teman-teman bisa menggunakan HP atau laptop Nah disini silahkan ketik alamat MESAPK.BKN.GO.ID Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor Nah selanjutnya apabila sudah muncul tampilan seperti yang ada di layar monitor Disini bagi teman-teman P3K tahap baru Untuk mendapatkan akun P3K langkah pertama silahkan klik tombol lupa password Nah disini silahkan masukkan NIP yang teman-teman miliki Kemudian email yang terdaftar di aplikasi Dapodik Nah ini akan saya isi terlebih dahulu Nah selanjutnya apabila NIP dan email sudah terisi Kita klik tombol lanjutkan Nah disini akan muncul keterangan di bagian bawah Token sudah dikirim ke email yang telah kita daftarkan atau kita isi tadi Kita periksa di bagian email tersebut Nah berikut ini adalah email yang kita terima Kemudian kita masukkan tokennya Selanjutnya silahkan masukkan password disini Minimal adalah 6 karakter Menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka Selanjutnya apabila sudah kita klik tombol reset password Nah disini keterangannya adalah reset password berhasil Apabila sudah kita klik untuk login Nah disini kita masukkan NIP dan password baru yang baru kita reset Nah selanjutnya ini akan lebih mempermudahkan kita Kita pilih ingat saya Klik tombol login Nah apabila berhasil maka tampilannya akan seperti yang ada di layar monitor Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax